Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini video kali ini saya akan merawat burung saya di keseharian ya vlog keseharian saya merawat burung-burung saya ini sudah dua hari ini tidak saya cek makanannya tidak saya cek minumannya jadi akan saya cek makanan sama minuman karena saya lihat ini habis ya pada habis makanan dan minumannya di sini pada habis ini jadi akan saya cek satu persatu nanti akan saya ganti satu persatu karena apa makanan sama minumannya itu habis dan burung disangkar itu banyak kotoran banyak kotoran juga banyak kalau sudah lama tidak saya bersihkan jadi intinya pembersihan lah ganti pakan ganti minum sama bersih-bersih kandang dan lain sebagainya karena sudah dua hari tidak saya bersihkan ini Hai dan nanti kalau ada yang burung perkutut yang apa istilahnya overbirahi maupun kecilnya kurang juga akan saya mandikan seperti itu disimak video saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa di subscribe ke yang baru menemukan video saya ini dan jangan lupa ngopi untuk dulu senur maupun ngeteh untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti itu jadi simak video saya ya nah ini ini burung perkutut menurut saya juga pada manggung ini ini si sanggil kemarin minggu tidak saya turunkan lomba karena ada kegiatan lah lah ini dan sebelum saya menjalankan aktivitas saya akan menyiapkan dulu beberapa makanan yang saya siapkan jadi akan saya siapkan makanan-makanan burung perkutut dan minumannya dan rutinitas ini harus di kerjakan itu setiap apa ya dua hari sekali untuk mengganti makanan dan minuman karena apa ya untuk kesehatan burung perkutut juga untuk aktivitas burung perkutut juga jadi kalau burung perkutut sehat sehat makanannya juga bersih itu otomatis ya burung juga rajin manggung seperti itu satu persatu akan saya bersihkan akan saya telah ini lah istilahin kan makanannya sudah pada habis ini makanan sudah habis minuman sudah habis padahal baru dua hari dan yang habis makanannya diganti terus diganti yang baru yang fresh yang apa ya jenis lah yang bersih dan seperti kotoran-kotoran ini serbuk serbuk bekas-bekas burung perkutut makan ini kapak-kapak ya ini ya ini cuma kulit-kulit dari nyanu ini harus dibuat ya karena bisa menggembangkan serak kalau kulit-kulit dari makanan sisa burung perkutut dan untuk saya makanan ini selalu saya taruh toples dan saya tutup rapet ya biar apa tidak ada kutu masuk tidak ada serangga masuk dan ada beberapa beberapa serangga kecil-kecil yang masuk seperti itu dan takarannya takaran pemberiannya makanan itu cuma setengah saja karena kalau penuh-penuh nanti cuma di eker-eker dan dia tidak di apa ya dimakan malah ditumpahin-tumpahin dan saran saya untuk memberi akan burung perkutut yang ada tutupnya di atas jadi lubangnya kecil jadi tidak bertumpahan untuk burung perkutut ya seperti itu ini burung-burung perkutut bahannya saya yang ada yang brodol juga ada yang lagi mabung ada yang inilah jadi perlu diganti minum sama makanannya seperti ini di makanannya kan udah pada habis ya jadi harus diganti atau di kalau masih bersih itu perlu dicoba apa-apa tapi yang penting dua hari sekali harus selalu dicek takutnya apa makanannya habis maupun ikut minumannya habis itu kalau makanannya habis itu masih bisa tahan kalau ada minumannya itu masih ada seperti itu kalau berkutip apalagi kalau untuk ditinggal berpergian jauh berkutip harus dicediakan banyak makanan sama banyak minuman itu kalau untuk burung ditinggal berkutip yang istilahnya itu kita mau berpergian jauh dan lain sebagainya seperti itu jadi untuk pemberiannya maupun pengecekannya dua hari sekali ya setiap hari sekali enggak apa-apa malah lebih bagus ya seperti itu nah ini nih koleksi saya nih katu ranggan Banyu mili nih Banyu mili dari Tuban kemarin kemarin pas ada event Kapolreskap salah tiga juga juara satu ini pas bejo jadi dari Tuban ini saya bawa dari itu dikirim dari Tuban langsung minggunya langsung saya lombakan juara satu ini tapi sekarang lagi macet ini faktor cuaca mungkin apa mau brodol mungkin seperti itu burungnya raga jadi satu persatu itu harus selalu di eh perhatikan ya satu antara burung satu dan satunya itu harus harus diperhatikan minuman makanan sama kebersihan kandang ini nanti terakhir saya kebersihan kandang ini minumannya udah kotornya perlu diganti seperti ini minuman yang sudah kotor itu harus selalu diganti karena apa ini terlalu banyak entah itu kotoran bekas makanan bekas kotoran burung itu tersebut nah seperti ini contohnya seperti ini ini kan sudah berkeruh banget ya sudah berkeruh banget jadi perlu diganti minumannya kalau untuk kesehatan burung perkutut seperti itu untuk para pemula yang belum tahu kadangkan males-malesan ya males-malesan untuk mengganti minum mengganti makan seperti itu tetapi itu padahal hari paling mendasar paling penting juga untuk bersihan minum sama kebersihan pakan itu paling bagus untuk dan bila aktivitas-aktivitas kita itu tidak ada aktivitas yang entah itu kerja entah itu apa kita kan bisa waktu longgar entah itu di pagi hari di siang hari kita memberikan makanan maupun minuman yang steril tadi kan hijau setelah diganti yang bersihkan juga bersih dilihat mata juga enak buat di merupakan minum juga sehat seperti itu ya dan kalau pas waktu mengganti seperti ini jangan lupa ya apa pintu sangkar dibutup kadangkan banyak teman-teman juga yang lupa menutup sangkar jadi malah burung perkututnya itu malah lepas seperti itu itu burung perkutut saya yang di atas malah bunyi terus ke si sangkil sebenarnya itu lagi siap-siapnya itu si sangkil untuk mengikuti lomba mengikuti lader tetapi kan dulu masih bulu lembut itu masih bulu halus itu masih bersaguhan jadi saya bersabar sebentar untuk menurunkan ke arena lomba maupun lager seperti itu karena apa tapi kalau takut salah perawatan malah ke hasilnya tidak karuan ya hasilnya itu tidak membuahkan hasil malah kita ya sendiri yang rugi jadi harus sabar untuk membuat burung perkutut itu eh menikmati menikmati proses lah istilahnya seperti itu untuk menikmati proses di setiap harinya jauh 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 tan ini punya bumi saya sumab sama Pak Hartono atau punya Rio itu yang kecil yang pernah saya wawancarai anak kecil itu pencinta burung perkutut juga nah seperti ini dan itu masih satu lagi ini kalau burung perkutut tidak sering digunta ganti makanannya dia juga akan makannya lahat dan yang penting itu kebersihan eh sangkar kebersihan minuman sama makanan itu aja cukup untuk jamu-jamuan untuk eh multivitamin itu cuma apa ya istilahnya pendamping ataupun pendokrak maupun faktor apa ya yang terpenting kebersihan kandang kebersihan air minum bersihan akan itu sudah apa ya dasarlah dasar dari burung perkutut tersebut untuk membuat burung perkutut itu bagus dan cuma saya menggunakan air air biasa ya air biasa eh kadang ya air mateng kadang ya juga cuma pakai air sumur dan tidak menggunakan air PAM yang membuat ada bahan kapuritnya ya saya tidak berani menggunakan itu tapi banyak teman-teman yang menggunakan bahan itu Monggo tetapi saya kalau saya pribadi tidak berani seperti itu ya jadi ini sudah berapa ini udah menekah hampir sepuluh menit ya jadi seperti itulah jadi untuk pemberian multivitamin itu setelah dimandikan gak apa-apa tetapi untuk ini saya mengecek untuk kebersihan kandang untuk mengecek kebersihan air minum untuk mengecek beberapa makanan yang habis itu harus selalu cek dua hari sekali jadi untuk fungsinya untuk apa ya istilahnya biar kita tidak lalai tidak lupa kalau kita lupa air minumnya habis makanannya habis malah menjadikan burung perkutut itu eh Hai apa ya istilahnya ya sakit dan mengakibatkan babas atau mati ya seperti itu ya jadi seperti itu eh aktivitas-aktivitasnya di pagi hari ini dan simak terus video saya ini sehabis ini ada apa vlog kedua saya tentang apa nanti simaklah video saya ini dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar seperti itu ya pokoknya saya sudah akan setelah-setelah semua saya selalu banyak rezeki yang berlimpah yang barokah kesusahan selalu menyertai salam berhati salam kumania salam persahabatan salam silatir rohmi salam binika tukl ika salam satu obi tak lupa pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh